Intro Halo pemirsa kitab mawas diri, dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Arya Kanuruhan Dalam episode, hukuman mati tangkas dimat yang dilakukan ayahnya sendiri Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya Intro Sehingga banyaklah warga desa Kertalangu datang Beritanya mengenai hal ihwal terjadinya musibah tersebut Sebelum anaknya dibunuh, maka disuruhlah tangkas dimat melakukan persembahyangan Setelah itu dilaksanakannya lah upacara mejaya-jaya dengan diberikan puja oleh pendeta Chiwa dan Buddha Setelah selesai upacara mejaya-jaya Maka diantarlah putranya menuju setra tempat pembunuhan Di dalam perjalanan menuju ke setra, tangkas dimat diiringi oleh isak tangis sepanjang jalan Karena tangkas dimat sangat sopan dalam pergaulan Dan masih jejaka dan sedang senangnya hidup Setelah tiba di kuburan, disuruhlah tangkas dimat melakukan persembahyangan Ke arah empat penjuru mata angin Di tempat pembakaran jenazah Untuk memohon tempat yang layak bagi dirinya Kepada sang hiang dharma Setelah selesai melakukan persembahyangan Maka ayah pangeran tangkas mengambil keris Lalu menusuk putranya yang tercinta Hanya satu kali tusukan Robohlah tangkas dimat pada saat itu juga Diceritakan kembali Orang yang membawa surat tersebut Kini telah tiba di istana dalam Di gel-gel Lalu mengaturkan sembah kepada raja dengan mengatakan Maafkan hamba ratu dalam Bahwa segala perintah yang tuanku berikan kepada hamba Hamba telah laksanakan Dan kini hamba telah kembali dengan selamat Melihat kejadian ini Maka terkejutlah raja Dan beliau berkata Hai kamu utusanku Apa sebabnya kamu cepat kembali Siapakah yang kamu berikan surat perintahku itu Katakanlah dengan cepat Bersembah sujudlah utusan tersebut Lalu berkata Maafkan hamba tuanku Surat perintah tuanku telah hamba berikan kepada putra dari kipangeran tangkas Akan tetapi surat tersebut hamba haturkan Saat putra beliau berada di tengah sawah Oleh sebab pangeran tangkas Beliau tidak ada di rumah Dan setelah itu hamba balik kembali ke istana Itulah sebabnya Hamba dengan cepat tiba kembali Mendengar urayan yang disampaikan itu Maka sangat terkejutlah sang raja Dan segera mengutus seorang utusan Untuk lari dengan cepat ke Kertalangu Badung Untuk mencegah pembunuhan yang dilakukan oleh pangeran tangkas Walaupun bagaimana cepatnya utusan menunggang kuda Akan tetapi kecepatan ini sudah terlambat Dimana utusan ini telah melihat sendiri Mayat putra pangeran tangkas telah terbunuh Tercenganglah utusan raja karena terlambat dan segera kembali ke gel-gel Lalu melaporkan hal ini kepada sang raja Setelah menerima laporan Beliau menjadi diam Dan berkata dalam hati beliau Oh tangkas engkau bunuh putramu sendiri yang tidak ada bersalah sama sekali Karena baktimu kepadaku Tersebutlah pangeran tangkas sekarang telah ditinggalkan mati oleh putra beliau Beliau lama tidak mau menghadap kepada Dalem karena sedih hati beliau Walaupun Dalem telah berkali-kali memanggil beliau untuk menghadap Akan tetapi perintah Dalem tidak diperhatikan Melihat hal semacam ini berpikir-pikirlah Dalem Dan akhirnya diutuslah seorang utusan untuk menghadap kepada pangeran tangkas di Kertalangu, Badung Untuk meminta dengan sangat agar pangeran tangkas datang untuk menghadap raja Pada saat inilah pertama kali pangeran tangkas datang ke puri gel-gel Pada saat tibanya pangeran tangkas di istana gel-gel Raja sedang mengadakan rapat dengan para mahamenteri, patih, dan lain-lainnya Melihat pangeran tangkas datang Maka raja meninggalkan rapat Lalu menerima kedatangan pangeran tangkas Serta dengan cepat raja berkata Marilah engkau dekat padaku tangkas Berdatang sembahlah tangkas Maafkan hamba orang yang hina dina ini Duduk di bawah tuanku Mendengar ucapan pangeran tangkas ini Dengan nada sedih Berkatalah kembali sang raja Hai kamu kiai tangkas Bangunlah kamu Dan janganlah kamu duduk di bawah Marilah engkau dekat denganku Karena perintah raja yang tegas ini Maka bangunlah pangeran tangkas dari tempat duduknya terbawah Dan berdatang sembah mendekati raja Dengan mendekatnya pangeran tangkas kepada raja Maka mulailah raja berkata kembali kepada pangeran tangkas Dengan lembut dan kata beliau sebagai berikut Hai kiai tangkas Aku ingin bertanya kepadamu Apakah yang menyebabkan kamu lama tidak menghadap kepada rajamu Apakah hal tersebut disebabkan karena anakmu yang mati Yang disebabkan perintahku yang kurang tegas itu padamu Mendengar pertanyaan raja ini Menyautlah pangeran tangkas Maafkanlah hamba tuanku Hamba lakukan itu semua karena bakti hamba kepada sungsungan hamba Yaitu tuanku sendiri Mendengar ucapan Pangeran tangkas itu Terketuk hati sang raja Karena mengenang bahwa keturunan itu adalah yang amat penting dalam ajaran agama Karena itulah beliau berpikir-pikir Lalu bersabda Hai kamu pangeran tangkas Janganlah karena kejadian tersebut Engkau menjadi sedih Karena hal tersebut sudah berlalu Dan tidak akan bisa kembali lagi Lupakanlah itu semua Akan tetapi untuk meneruskan keturunanmu itu Agar tangkas jangan menjadi lenyap Maka kini aku akan memberikan kepadamu seorang istriku yang sedang hamil Dan umur kandungannya baru dua bulan Istriku inilah engkau harus ambil Untuk meneruskan keturunanmu Sehingga keturunan tangkas tidak putus Akan tetapi ada yang ku minta kepadamu adalah Janganlah kamu menghilangkan persanggamaan yang telah dilakukan oleh ku sendiri Apabila anak itu telah lahir kemudian Maka anak tersebut kamu beri nama Dan panggil dengan nama ki pangeran tangkas kori agung Dari hal tersebut di atas Maka tangkas selalu berkata Maafkanlah hamba tuanku dewa Batara Apabila hamba mengambil istri tuanku Maka hamba akan terkutuk Sehingga hamba kena tulah Dan hamba disebut langgana oleh seluruh jagad Kemudian berkatalah sang raja kembali Hai kamu tangkas Janganlah kamu berpikir demikian Ini adalah perintahku dan engkau harus laksanakan Karena hal ini merupakan perintah sang raja Maka istri raja Kemudian diambil oleh tangkas Lalu dibawa ke Badung Dan sampai di Badung Maka diadakannya suatu upacara perkawinan yang sangat besar Dengan mengundang banyak keluarga Setelah upacara selesai Maka lama-kelamaan lahirlah seorang putra laki-laki yang sangat tampan Dan gagah perkasa Yang diberi nama Pangeran Tangkas Kori Agung Oleh karena itu Gembiralah wilayah Kertalangu kembali Di dalam beberapa sumber menyebutkan Bahwa istri raja yang dianugerahkan kepada Kiai Tangkas Pada masa mudanya bernama Nilu Kayumas Yang berasal dari keluarga Bendesamas Lahirlah putra raja yang bernama Pangeran Tangkas Kori Agung Di tengah-tengah keluarga Tangkas Maka secara biologis Beliau adalah putra raja atau putra dalem Akan tetapi secara adat Beliau adalah pewaris langsung dari keluarga Tangkas Setelah Pangeran Tangkas Kori Agung menjadi remaja putra Dan beliau sering datang dan menghadap dalem di Gel-Gel Melihat hal ini Akhirnya Sang Raja meminta kepada Pangeran Tangkas Kori Agung Untuk kawin dan mengawini putri dari keturunan Arya Kepasekan Dengan tujuan agar kesatuan rakyat Bali dan keturunan Jawa Tetap terpelihara Oleh karena pati Arya Kepasekan adalah pati Bali Yang merupakan keturunan langsung dari Arya Kepasekan Yang pernah datang ke Mojopahit untuk menghadap kepada pati Gajah Mada Bersama dengan pembesar Bali lainnya Seperti Arya Pasek dan pati ulung untuk penobatan Raja Bali Demi amannya Bali Dari pemberontakan-pemberontakan orang yang tidak puas terhadap Mojopahit Berkat usaha dari ketiga maha pati Bali inilah Akhirnya dalam Sri Kresna Kepakisan Diorbitkan untuk menjadi raja di Bali oleh pati Gajah Mada Untuk mengenang jasa leluhur dari Arya Kepasekan ini Maka diharuskanyalah Pangeran Tangkas Kori Agung Kawin dengan putrinya Perkawinan antara Pangeran Tangkas Kori Agung Dengan putri Arya Kepasekan Lahirlah seorang putri Yang bernama Gusti Ayu Tangkas Kori Agung Untuk melanjutkan keturunan Dan Pangeran Tangkas Kori Agung Mempererat hubungan dengan Pasek Gel-Gel Karena Pasek Gel-Gel berada di Gel-Gel Yang merupakan pusat ibu kota kerajaan Gel-Gel Dan Puri juga berada di Geigel Untuk itu demi amannya Puri Dikawinkanyalah Gusti Ayu Tangkas Kori Agung Dengan Gusti Agung Pasek Gel-Gel Menurut babat Pasek yang diterjemahkan oleh Gusti Bagus Sugriwa Penerbit Tokobuku Bali Mas Tahun 1982 Halaman 82 Maka dijelaskanlah status parkawinan ini sebagai berikut Hai anakku Gusti Agung Pasek Gel-Gel Karena engkau suka kepadaku Kini Bapak menyerahkan diri kepadamu Oleh karena Bapak tidak mempunyai keturunan laki-laki Kini ada seorang anakku perempuan Saudara sepupu olehmu Apabila kamu suka Bapak berilah kepadamu Gusti Ayu Dan lagi ada harta benda Bapak Yaitu isi rumah tangga serba sedikit Pelayan 200 orang Semuanya itu anakku menguasainya Pendeknya engkau menjadi anak angkatku Kemudian Bapak pulang ke Alambaka Supaya anakku menyelesaikan jenazahku Yang penting permintaanku ialah agar sirna olehmu Melakukan upacara sebagai Bapak kandungmu sendiri Dan peringatanku kepadamu Oleh karena dahulu ada permintaan pangeran mas kepada leluhur kita Yaitu supaya jangan putus turunan-turunan kita Dengan sebutan bendesa Sebab supaya muda oleh beliau kelak Mengingati turunan-turunan beliau bila ada lahir Kini oleh karena Bapak memang berasal dari sana Sebab itu Bapak minta kepadamu Bila kemudian ada anugerah Tuhan kepadamu Terutama kepada Bapak Ada anakmu lahir dari sepupumu Niluh Tangkas Supaya ada juga yang memakai sebutan bendesa Tangkas Supaya muda leluhur kita Mengingati turunan-turunannya nanti di sorga Demikianlah kata-kata yang dikeluarkan oleh pangeran Tangkas Kori Agung Lalu Kigusti Pasek Gel-Gel berunding dengan saudara-saudara sepupu Akhirnya disetujui oleh semua saudara-saudara Pasek Sehingga akhirnya terjadilah perkawinan sesuai dengan permintaan pangeran Tangkas Kori Agung Jadi status perkawinan ini adalah Igusti Pasek Gel-Gel Selaku sentana yang kawin dengan Igusti Ayu Tangkas Kori Agung Diupacarai sangat meriah Di rumah Tangkas Kori Agung Yang juga hadir dalam perjamuan itu Semua keluarga Igusti Pasek Gel-Gel Di samping tamu yang lainnya Dari perkawinan antara Gusti Ayu Tangkas Kori Agung Dengan Gusti Pasek Gel-Gel Maka dikaruniai empat orang putra dengan nama yaitu Anak yang pertama bernama Pangeran Tangkas Kori Agung Anak kedua Bendesa Tangkas Anak ketiga Pasek Tangkas Anak keempat Pasek Bendesa Tangkas Kori Agung Demikianlah keturunan Tangkas yang melanjutkan keluarga Tangkas seterusnya Karena keluarga Tangkas terus berkembang Dan sangat erat hubungannya dengan raja dan masyarakat Maka keluarga Tangkas mendapat tugas-tugas dari raja sebagai berikut Tangkas Kori Agung adalah Pengawal terdepan dari raja Lebih-lebih Bendesa Tangkas Yang merupakan pengawal setia dari raja dalam bekung Dan ikut berperang melawan krian batan jeruk yang berontak Sehingga dalam terkepung Dimana Tangkas sebagai pengawal raja terdepan Dengan susah payah berperang dengan pasukan batan jeruk Yang akhirnya pemberontakan batan jeruk dapat dipadamkan Dan batan jeruk meninggal dibunutan Karena jasanya sebagai pengawal terdepan dari raja Maka Tangkas diberikan tanda jasa oleh raja berupa A. Tangkas tidak boleh dihukum mati B. Tidak boleh dirampas arta bendanya C. Bila tangkas harus dihukum mati Maka hukuman mati dapat dilakukan dengan hukuman buangan selama satu bulan D. Bebas pajak E. Bila tangkas harus kena denda lainnya Harus dihapuskan Jasmat kataku Bila hakim berani melanggar Semoga terkutuk oleh Tuhan Melakukan upacara yang ada di Besakih Arya Pegatepan Putra dari Arya Kanuruhan yang nomor tiga adalah Kiai Pegatepan Putra beliau yang ketiga ini Adalah sangat cerdas Disamping sangat tangkas sebagai seorang prajurit kerajaan Maka Kiai Pegatepan mendapat tugas untuk mengamankan kekacauan yang ada di daerah Tianyar Bekas daerah Kitunjung Tutur Pada masa pemerintahan Dalem di Gel Gel Maka pada waktu itu Ia yang diberikan hak untuk menguasai dan mengamankan daerah Tianyar Adalah keturunan dari Sira Arya Gajah Para Dua orang cucunya Dan Sira Arya Gajah Para Yaitu Kiai Ngurah Tianyar Dan adik kandungnya yang bernama Kiai Ngurah Kaler Dimana kedua kakak beradik ini mengadakan suatu persengketaan yang sangat hebat Dengan melibatkan beberapa pengikutnya di Tianyar Yang menyebabkan kacaunya daerah Tianyar Serta keamanan tidak terjamin Adapun permasalahan yang menimbulkan persengketaan sengit ini adalah Masalah berselisih pendapat tentang jalannya pelaksanaan upacara pengabenan Dari jenazah ayah mereka Dengan memuncaknya perang yang sangat hebat ini Maka keamanan di daerah ini sangat menyedihkan Sehingga kekacauan ini sampai di telinga raja di Gel Gel Untuk mengamankan dan mendamaikan kedua kakak beradik ini Dikirimkan nyala pasukan dari Gel Gel Di bawah pimpinan Kiai Pegatepan Kiai Pegatepan tiba di Tianyar Dengan pasukan pilihan Masuk menyelusup ke wilayah pertempuran Akan tetapi pertempuran sukar didamaikan Sehingga Kiai Ngurah Tianyar dan adiknya Kiai Ngurah Kaler Keduanya gugur di medan pertempuran Gugurnya kedua saudara ini Masing-masing meninggalkan istri mereka Dengan anak yang masih kecil Sedangkan Kiai Ngurah Kaler Meninggalkan istri yang sedang mengandung Karena gugurnya kedua cucu dan gajah para Dan keamanan belum terjamin sepenuhnya Maka atas perintah raja, Kiai Pegatepan Ditugaskan terus di Tianyar Sampai desa tersebut betul-betul aman Karena lamanya Kiai Pegatepan berada di daerah Tianyar Maka makin lama makin senanglah beliau memegang wilayah tersebut Dan akhirnya beliau berketetapan hati untuk tidak meninggalkan wilayah tersebut Di wilayah Tianyar inilah Beliau akhirnya mengambil istri Yang nantinya melahirkan dua orang putra Yang masing-masing putra beliau bernama Putra pertama diberi nama Kiai Pegatepan Putra kedua Kiai Madia Bukian Karena lamanya beliau tinggal di Tianyar Maka kedua putranya ini Masing-masing menurunkan keturunannya sedemikian banyak Keturunan inilah terus tersebar ke desa-desa Keseluruh pelosok wilayah Bali Tianyar merupakan daerah terpencil Dimana hubungan dengan pusat menjadi jauh Sehingga penulisan dan silsila keluarga dan Kiai Pegatepan Tidak diuraikan lagi Demikianlah silsila singkat Arya Kanuruhan Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua Khususnya bagi keluarga besar Arya Kanuruhan Sampai disini dulu pembahasan kita kali ini Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya Tetap di channel Kitab Mawas Diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!